What's up, Skullfans? Welcome back to Time Out! Balik menengah dari Kipadila, kita kembali ke info basket harian untuk edisi 9 Agustus 2020. Langsung aja kita akan membahas NBA. Game pertama yang kita akan bahas adalah game yang paling panas hari ini dan juga paling banyak trash talking, yaitu Lost Angels Clippers gua berhasil mengalahkan Portland Trailblazers dengan score 122-117. Ini game seru banget nontonnya karena banyak banget trash talkingnya. Yang pertama ada Damien Lillard yang bilang ke Patrick Beverly, I want you out here. Lalu sepanjang pertandingan, Paul George dan juga Gary Trent Jr. juga saling trash talk, di mana Paul George sampai bilang to watch his mouth kepada Gary Trent. Dan setelah game pun di Instagram pun masih pada saling trash talk nih. Patrick Beverly, Paul George, dan juga Damien Lillard. Damien Lillard dengan Paul George memang ada sejarahnya. Musim lalu itu kan kita tahu 3 point jauh banget tuh Damien Lillard untuk mengirim Paul George dan juga OKC Thunder pulang ke rumah di gameplay of seri pertama ya, di seri opening itu. So, hari ini sebenernya Blazers tuh punya kesempatan menang banyak banget. Tapi sayang banget ya. Hal-hal pertama adalah ke Wild Leonard itu tidak bermain. Lalu di sisa 1 menit 34 detik, Blazers itu masih unggul 5 point. 115-110. Tapi setelah itu mereka hanya berhasil mencetak 2 point saja. Sedangkan Clippers berhasil mencetak 12 point. Jadi di sisa 26 detik itu, Rodney McGruder gila. Wah gila, gue gak nyangka si Rodney McGruder bisa mencetak 3 point yang sangat krusial sekali untuk Clippers. Dia itu memberikan keunggulan kepada Clippers. Nah, setelah itu di 18 detik terakhir, Damien Lillard sebenernya mendapatkan kesempatan untuk membawa Portland menang lagi nih. Setelah dia mendapatkan 2 free throw, tapi sayangnya 2 free throw-nya gak ada yang masuk. Sehingga Marcus Morris dan juga Patrick Beverly di Bencher Clippers seneng banget dan ngedekin Damien Lillard. Setelah itu pun Lillard masih punya kesempatan nih untuk menyamakan pertandingan. Skornya karena beda 3 point, tapi sayangnya 3 point-nya dia masih meleset. Jadi sayang banget Portland, padahal gue kan belain Portland untuk masuk playoff ya. Padahal kalau mereka menang bisa makin deket nih sama posisi ke-8, yaitu Memphis Grizzlies. CJ McCollum hari ini jadi top scorer, jadi gue tadi mikir kenapa gak terakhir-terakhir bolanya gak ke CJ juga gitu. Sayang banget, apalagi CJ ini selesai dengan 29 point. Damien Lillard dan juga Gary Trent selesai dengan 22 point masing-masing. Gary Trent terus ya, menuju trend yang bagus terus performanya sangat stabil banget di bubble kali ini. Sedangkan untuk Clippers, ada Paul George yang selesai dengan 21 point, dan juga Landry Schmet yang selesai dengan 19 point. Sekarang ini Blazers bedanya 1,5 game dengan Memphis, lalu bedanya sekitar 0,5 game yang ada di posisi ke-10 yaitu Suns dan juga San Antonio Spurs. Sekarang kita pindah ke gamenya Phoenix Suns. Wah berarti ini kemarin prediksi gue sedikit meleset, karena gue belainnya Miami Heat, tapi ternyata Miami Heatnya masih belum ada, Jimmy Butler, sehingga Phoenix Suns berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 119-112. Gila ya, ternyata Phoenix Suns ini masih belum terkalahkan ya. 5-0 karena rekornya, mereka menjadi timnya satu-satunya belum terkalahkan di bubble. Devin Booker seperti biasa, walaupun dia 0 dari 7, 3 pointnya, tapi dia selesai dengan 35 point. Lalu ada kejutan juga dari Jeven Carter. Jeven Carter ini berhasil mencetak 20 point untuk Phoenix Suns, lalu ada juga DeAndre Ayton yang kembali mencetak double-double dengan 18 point dan juga 12 rebound. Gila, tadi gue nonton highlights-nya ya, ini Booker ini tuh pinter banget mencari celah-celah di defense-nya Miami Heat. Dimana menurut gue nih kayak pake cheat code ya, dia tuh bisa lewat terus pake defense-nya Miami Heat. Dia tuh, wah dia jadi tadi mendapatkan banyak sekali point yang cukup dekat dengan ring. Jadi itu kenapa menurut gue hari ini Phoenix Suns bisa menang, dan hari ini pun kita akan bahas nih tentang komenternya Mr. Triple Single, yaitu Draymond Green. Kemudian Draymond Green itu di Inside DNB sempet ngomong kalau Devin Booker ini harus pindah dari Phoenix Suns untuk bisa sukses. So, kita lihat dulu nih videonya dari Draymond Green. Devin Booker, everybody knows him, but this is a team that's going down there and gone 4-0 so far. It's great to see Book playing well and Phoenix playing well, but get my man out of Phoenix. It's not good for him, it's not good for his career. Sorry, Chuck. Kalau pendapat gue tentang Devin Booker ini, gue rasa dia harusnya stay aja lah ya Devin X Suns. Seperti Kobe Bryant, mainnya pake satu, mainnya di satu franchise aja. Kita tahu dia kan memang ngefans banget dan juga sangat terinspirasi sama Kobe Bryant. So, hopefully Rocky Padilla, Rocky hopefully Padilla bilang Devin Booker harusnya stay aja lah. Gue yakin kok kalau Phoenix Suns ini sekarang udah mendapatkan pelatih yang bagus, yaitu Monty Williams. Mereka tuh tinggal perlu mungkin satu atau dua pemain veteran lagi untuk ngajarin pemain-pemain muda ini, untuk nge-lead agar mereka lebih mature lagi. Jadi, menurut gue tuh udah cukup banget untuk Phoenix Suns bisa masuk playoff musim mendatang. Belum lagi kalau mereka bisa mendapatkan pemain muda yang baru dari draft yang bagus juga, itu juga bisa membantu. Gue suka banget loh pemain mereka seperti Cameron Johnson, Michael Bridges. Jadi, dua pemain ini menurut gue bisa banget juga untuk membantu Devin Booker to elevate the Phoenix Suns franchise. So, menurut gue sih gak usah pindahlah dari Phoenix Suns. Oke, next kita akan ngomongin tentang Dallas Mavericks nih yang berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks dengan skor 136-132 lewat overtime. Dan ini gila banget sih battle antara Yannis melawan Luka Doncic. Menurut gue nih akan menjadi rivalitas yang luar biasa banget untuk NBA. Karena kedua pemain ini adalah dua pemain yang merepresentasikan pemain-pemain internasional. Jadi, ini impact-nya secara global. Dan menurut gue 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita pasti akan ngomongin antara Yannis dan juga Luka Doncic. Luka Doncic sehari ini gila sih. Absurd banget statsnya menurut gue. Dia selesai dengan 36 poin, 14 rebound, dan juga 19 asis. 19 asis! Gila, menurut gue. Ini anak, ini baru nih. Different breed, gue bilang. Dia 21 tahun, leading di NBA in triple-doubles this year dengan 17 kali. Menurut gue nih, anak pasti akan jadi salah satu pemain yang kita akan ngomongin mungkin 15 tahun ke depan sebagai greatest of all time. Karena dia udah ahead of his time banget menurut gue skills-nya dia. Dia bener-bener luar biasa. Gue sih udah bilang sih, man. Mungkin top 3, top 4 players right now in the NBA. Nah, selain Luka Doncic juga dia ngepoin 36, dia hari ini juga membuat asis kan 19. Nah, dari 19 asisnya itu membuahkan 45 poin untuk Dallas Mavericks. Dia menjadi pemain pertama season ini yang bisa mencetak atau membantu timnya itu mencetak di atas 40 poin lewat asisnya dia ini dalam multiple games this season. Oke, selain Luka Doncic, hari ini ada juga Dorian Finney-Smith yang berhasil mencetak 27 poin. Ini karir hanya dia juga. Dia mencetak menghalat 7 poinnya tadi di babak overtime untuk membantu Dallas Mavericks memenangkan pertandingan kali ini. Oke, selain itu kita ngomongin Milwaukee Bucks dikit. Milwaukee Bucks udah clinch number one seed di Eastern Conference. Jadi, aman-aman aja dengan kekalahan ini. Giannis dan juga Brook Lopez hari ini memimpin Milwaukee Bucks dengan 34 poin masing-masing. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Ada Indiana Pacers nih yang berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers dengan score 116-111. Ini berarti prediksi gue salah lagi. Jadi, gue hari ini 0-2 untuk prediksi gue. Nah, TJ Warnie kembali on fire lagi untuk Indiana Pacers. Dia berhasil mencetak 7 poin straight di menit-menit akhir untuk Indiana Pacers. Akhirnya dia juga membantu Pacers menang dan dia selesai dengan 39 poin. Sekarang average-nya di bubble itu dia adalah 34,8 poin per game. Ini kayak paling tertinggi ya di bubble. Ini lebih tinggi pada average-nya James Harden. Lalu ada juga Malcolm Brockton yang membantu dengan 24 poin. Dan juga ada Ola Dipo yang membantu dengan 22 poin. Sekarang ini Pacers berada di posisi kelima di Eastern Conference. Yang menurut gue masih surprising banget sih untuk gue. Indiana Pacers bisa 4-1 selama ini rekornya di bubble. Setelah kehilangan Domata Sabonis. So, ini is a good sign untuk para fansnya Indiana Pacers. Kemungkinan bisa mereka akan ketemu dengan Miami Heat di first round. Itu akan jadi seru banget juga sih menurut gue. Sedangkan dari Lakers, ini waduh nembaknya 3 poinnya masih ngaco ya. Hari ini 13 dari 39 untuk 3 poinnya Los Angeles Lakers. Anthony Davis gue juga gak tau kenapa hari ini. Gila sih dia nembaknya 3 dari 14 men. Selesai dengan 8 poin. Ini aneh ya. AD selama di bubble ini up and down banget. So, I'm not sure what's going on with him. Tapi at least hari ini Lakers pertama kali mencetak poin di atas 100 poin selama di bubble ini. LeBron James udah kembali lagi setelah kemain mengalami cedera di groinnya. Dia hari ini mencetak 31 poin, 8 rebound dan juga 7 asis. Setelah kemain istirahat melawan Houston Rockets. Tapi hari ini ada Quinn Cook yang berhasil mencetak 21 poin. Jadi siapa tau Quinn Cook ini sudah bisa memenangkan hatinya Frank Vogel. Untuk mendapatkan menit banyak apalagi nanti di NBA Playoff. Karena Quinn Cook itu kan sudah pernah menjadi juara juga bersama Golden State Warriors. I think Quinn Cook deserve some minutes di rotationnya Lakers. Menurut gue dia bisa banget sih kontribute nanti saat NBA Playoff. Game terakhir yang kita akan bicarakan adalah Denver Nuggets yang berhasil mengalahkan Utah Jazz. Lewat double overtime. Dengan skor 134-132. Ini game juga seru banget. Back and forward. Back and forward banget. Tadi Jokic di bawah pertama itu cuma 2 poin dan 4 asis. Tapi di bawah kedua. Wah, dia flip the switch. Dia selesai dengan 30 poin dan juga 11 rebound serta 7 asis. Jadi nih Jokic. Wah, dia bener-bener tau ya kapan harus panasnya nih. Jadi dia tadi sangat membantu banget juga untuk Denver Nuggets. Tapi yang paling clutch adalah Jamal Murray. Jamal Murray akhirnya bermain lagi untuk Denver Nuggets. Dia hari ini mencetak 23 poin dan 12 rebound. Ada satu jumpernya yang sangat clutch banget untuk membawa Denver Nuggets memenangkan pertandingan kali ini. Selain itu juga masih ada MPJ. Seperti biasa selesai dengan 23 poin. Dan juga ada Jeremy Grant yang selesai dengan 21 poin. Sedangkan dari Utah Jazz sayang banget ya. Donovan Mitchell hari ini gue juga bilang gila banget. Dia nembaknya tadi sempet juga clutch juga untuk Utah Jazz. Tapi sayangnya belum cukup. Donovan Mitchell selesai dengan 35 poin. Tapi 3 poinnya gila sih dia hari ini. Agak buruk ya. 5 dari 16. But he's still the best player on the floor for the Utah Jazz. Oke. Prediksi kemarin salah 2. Berarti 11-11 rekornya. Besok ada 2 game lagi yang gue pengen bikin prediksi. Ada Spurs melawan Pelicans. Wah, ini big game juga nih. Dua-duanya harus menang demi tetap playoff life-nya mereka masih ada. Tapi menurut gue besok yang akan menang adalah San Antonio Spurs. Walaupun besok Zion pasti main. Tapi gue tetap belain San Antonio Spurs. Lalu ada 76ers melawan Portland Trailblazers. Nah, Portland ini harus bounce back setelah kekalahan yang menyakitkan hari ini dari Clippers. So, besok I'm going with the Blazers untuk mengalahkan 76ers. Nah, ngomongin Sixers. Hari ini ada gosip loh. Katanya Cleveland Cavaliers ini ingin mendapatkan seorang Ben Simmons. Ben Simmons mau nih pindah ke Cleveland Cavaliers. Gue bingung sih mereka mau surround him with siapa. Selain mungkin Kevin Porter Jr., Kevin Love. Mungkin mereka gak mungkin simpen Colin Saxton. Menurut gue Colin Saxton pasti akan menjadi salah satu clickbait. Jadi tradebait-nya untuk Philadelphia 76ers. Masih ada Darius Garland yang menurut gue juga sangat berbakat sekali. Dan akan menjadi pemain masa depan juga di NBA. So, penasaran sih kira-kira yang mereka mau nyiapkan paket untuk Ben Simmons siapa aja. Ini menarik sih. So, itu aja sih timeout hari ini guys. Happy Sunday. Semoga kalian semua had a great weekend. Besok kita udah beraktifitas lagi. Harus semangat besok ya. Thank you banget guys yang udah nonton. Thank you banget yang udah selalu support timeout setiap harinya. Gue tau agak susah pasti nontonin video orang setiap harinya. But everybody yang tiap hari nonton, tiap hari komen, tiap hari like. Wah, thank you so much for your support. Semoga channel ini bisa berkembang terus. Dan menjadi channel nomor satu untuk basket dan juga olahraga lainnya. Amin. So guys, thank you banget. Once again, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next episode. Peace.